Cara reset printer Canon IP 1980 di Windows 7 dan 8 tentu saja yang sudah biasa dengan yang namanya, printer sudah tahu maksud pesan error ini. Printer Canon jenis apapun sudah diset pada chip di dalam printer, untuk menghitung berapa banyak, sudah pemakaian printer tersebut untuk mencetak. Ketika sudah tercapai angka maksimal yang sudah ditentukan oleh pihak Canon, maka printer akan menunjukkan pesan error dot dan printer tidak bisa digunakan untuk melakukan pencetakan. Walaupun untuk busa penampung tinta sudah diganti, tapi pesan ini tidak akan dapat dicegah untuk muncul, printer sebenarnya sama sekali tidak rusak. Hanya katanya penampung tinta penuh hubungi pusat layanan, untuk mengatasi pesan error bagi yang sudah sering otak atik printer bukan hal yang sulit. Tinggal baca trik yang berjibun di Google seperti trik ini, ini dan ini yang hampir semuanya menggunakan software reset, resetter printer. Nah masalahnya adalah, semua trik tersebut program resetternya hanya bisa digunakan pada komputer yang menggunakan Windows XP sebagai sistem operasinya. Sebetulnya printer IP 1980 ini sudah pernah diriset sekitar 2 tahun yang lalu ketika komputer masih menggunakan Windows XP. Yang supportnya dari Microsoft akan berakhir tahun depan, ketika software resetter ini coba dijalankan di Windows 7, Windows 8 akan memunculkan pesan error, not responding. Ya, ini karena software resetter untuk 1980 tersebut hanya kompatibel di XP. Jadi kalau saya mau ngeriset printer ini, harus install XP lagi. Tentu saja ini buang waktu. Akhirnya hanya dengan trik sederhana ini, printer Canon IP 1980 penulis bisa di reset. Lakukan save mode caranya. 1. Matikan printer kemudian cabut kabel power 2. Tekan dan tahan tombol power. Jangan dilepas lalu pasang kabel power printer 3. Tekan tombol resume 2 kali kemudian-kemudian lepas bersamaan dengan tombol power 4. Selesai. Printer akan terlihat normal tapi akan berulah lagi setelah printer dimatikan karena belum permanen. Di reset. Reset printer dengan resetter software 1. Download resetter IP 1980 di internet 2. Ekstrak software tersebut 3. Cari file dengan nama General Tool Excel lalu klik kanan file tersebut properties 4. Klik tab compatibility 5. Centang kotak dialog pada run this program in compatibility mode 4. Dan pilih Windows XP Service. Tek 2. Pada drop down list di bawahnya. Centang juga kotak dialog run this program SN Administrator 6. Klik OK 7. Jalankan program resetter dengan men-double-le-click General Tool Excel dan klik berdasarkan urutan. Seperti. Centang cleaning dan EEPROM klik lock release set disinsen. Pilih negara klik main klik cleaning. Pilih salah satu klik test pattern setelah proses tersebut selesai. Matikan printer dengan cara langsung mencabut kabel power dan kabel USB. Pasang kembali kabel power kemudian hidupkan kembali printer. Pastikan lampu indikator pada tombol resume tidak lagi berkedap-kedip. Printer sudah normal kembali. Trik sederhana ini juga bisa dipakai untuk reset printer Canon EEP 1880. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!